Hai semua, jumpa lagi Kali ini saya kongsikan resepi nasi ayam penyet Yang ringkas ya Jom masak Saya menggunakan rempah sup bunjut Seperti yang dalam gambar Dan hanya satu ya Dan masukkan dua batang serai Kemudian masukkan halia yang sudah diketuk juga Serta beberapa bawang putih yang sudah ditumbuk ya Setelah mendidih, masukkan ayam Di sini saya menggunakan tiga ketul ayam Jika teman-teman menggunakan seekor ayam Bolehlah menggunakan dua bungkus sup bunjut ya Jangan lupa masukkan garam Dan boleh juga tambah perasa yang teman-teman suka Di sini saya tambahkan daun B Ini optional ya teman-teman Jika tidak masukkan pun tidak apa Jika ada, lebih baik masukkan Untuk membuang bau ayamnya ya Begitu juga dengan serai tadi Itu pun optional juga Dan tambahkan beberapa biji Lada putih Kemudian tutupkan periuk Supaya lebih cepat masak ya Kita biarkan Sup ini mendidih Sehingga ayamnya lembut atau masak ya Kita biarkan dalam 15 minit Hingga ke 20 minit Sehingga ayamnya lembut ya Jika teman-teman Mahu cepat Boleh menggunakan Periuk tekanan Jika kita lihat Ayamnya sudah lembut dan masak Bolehlah kita tutupkan api Dan angkat ayamnya Kita keringkan ya Sup yang tertinggal ini Kita boleh gunakan Untuk memasak nasi Untuk buat nasi ayam Ataupun kita boleh gunakan Sup ini Sebagai hidangan sampingan ya Kita tambahkan Buah kundur Dan tambahkan lobak merah Kita biarkan mendidih Ayam yang telah kita ambil tadi Kita taburkan dengan Tepung beras Untuk menyerap kelembapannya Dan menjadikan ayam ini Rangup sedikit ya Pastikan minyak benar-benar panas Baru kita masukkan ayam ya Kita biarkan Kita biarkan Ayam ini kekuningan Atau sedikit perang Supaya lebih rangup Barulah kita balikkan Ke bahagian yang satu lagi Setelah ayam ini masak Bolehlah teman-teman Penyekan dengan Lesung batu Jika kita suka Ini sup yang telah kita biarkan tadi Jika kita lihat Lobak merahnya sudah lembut Kita tutupkan apinya ya Teman-teman Jangan lupa ya Like dan sharekan resepi ini Bagi yang baru bersama Jangan lupa Subscribe ya Terima kasih Sekarang kita sediakan sambalnya Saya menggunakan beberapa biji bawang merah Sebiji bawang besar Beberapa biji cili padi Dan beberapa biji buah tomato ya Kita kisar menggunakan blender Kita tekan sedikit demi sedikit Supaya tidak hancur terlalu halus ya Kemudian kita panaskan minyak Dan tuangkan semua bahan kisaran tadi Kita biarkan Selama 4 ke 5 minit Ataupun lebih lama Bergantung kepada air yang kita gunakan tadi ya Kita pastikan Supaya airnya kering ya teman-teman Ataupun separuh kering Sementara itu Bolehlah kita tambahkan Garam Gula merah Dan tambahkan juga belacan ya Jika teman-teman tidak suka Menggunakan belacan Tidak payahlah masukkan belacan Warna sambal ini akan semakin gelap Jika banyak belacan yang dimasukkan ya teman-teman Jika teman-teman tidak suka Sambal yang digoreng pun boleh sebenarnya ya Tetapi sambal yang digoreng ini Sangat tahan Jika disimpan di dalam peti sejuk Selama 2 minggu Ketiga minggu Jika kita lihat airnya sudah mulai mengering Seperti ini Bolehlah ditutupkan apinya ya Ini adalah nasi ayam penyet Teman-teman boleh gunakan sayur-sayuran yang disukai Dan siramlah sambal tadi di atas ayamnya ya Selamat mencuba teman-teman Jangan lupa like Dan subscribe Bolehlah dinikmati bersama soup Yang telah kita sediakan tadi ya Jangan lupa Kongsikan resepi ini Terima kasih karena menonton Jumpa lagi Bye